Ini masih menunggu atau langsung mulai ya dari tim saya? Boleh mulai saja Pak? Oke, boleh mulai saja ya. Oke, saya screen ke saya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan saya, Mohd Ibrahim, pada kesempatan malam ini saya diberi kesempatan oleh DITAI. Sepertinya tadi saya terputus ya. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas tentang apa saja sih yang ada di NLP itu dan bagaimana kita memulai sampai mempublish riset kita di bidang NLP. Ini sekedar sharing, berarti sharing pengalaman dan kita open discussion. Jadi kalau teman-teman peserta bisa ya Akademi ini ada pertanyaan, saya bisa langsung di-interrupt saja. Oke. Ini untuk kredit slide saya. Jadi teman-teman kalau mau pakai juga bisa download langsung ke si pembuatan. Si yang saya share ini. Oke. Ya, katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi di sini saya memperkenalkan diri itu. S1 saya di Matematik dan S2 saya di Ilmu Komputer. Nah, untuk posisi saya sekarang sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan juga editorial asisten di jurnal yang dikola oleh Fasur Muhammad. Nah, untuk previous-nya saya beberapa kali lumayan sering menjadi NLP researcher dan engineer di beberapa startup. Itu biasanya saya mengambil part-time atau project-based. Dan saya juga pernah jadi chair ya, lupa saya tulis di sini, di publicity chair untuk E-Casis 2019. Nah, ini sekolar saya. Kalau teman-teman mau melihat profil riset saya, ini ada Google Sekolar untuk list publikasi untuk ORCID yang lebih lengkap, ORCID ini, ORCID yang lebih lengkap, beserta riset screen yang pernah saya. Nah, teman-teman, di sini terbuka saja saya. Kalau yang mau discuss tentang NLP, dokumen berkontifikasi di sini, bisa kontak email saya, atau bisa kontak saya di ALI. Oke, ini outline yang akan saya bawakan di sini. Jadi, kita akan mulai tentang NLP research itu sebenarnya apa saja feel-nya ya. Di sini super simplifikasi, karena NLP itu sebenarnya sangat luas. Jadi, saya akan berikan gambaran hukum tentang bagian-bagian research. Oke, terus, di mana sih kita dapat membaca paper-paper NLP yang bagus, yang berkualitas. Oke, dan kemudian, kalau saya mau melakukan research, apa sih yang disebut novelty atau kebaruan yang dapat saya publikasikan? Yang memang merupakan suatu kebaruan yang layak dipublikasikan. Nah, tapi kemudian setelah kita tahu novelty-nya, tentu kita akan memulai NLP research ini ya. Nah, tapi sebelum memulai research, baik itu NLP atau maupun yang lainnya, tentu kita perlu memahami etik ya. Karena kita bahasannya NLP, maka kita akan bahas beberapa etik, masalah etik di NLP research. Kemudian kita akan, bagaimana sih melakukan NLP research? Terus, kalau saya di akademik dan industri, apa bedanya? Nanti yang akan kita temui perbedaannya. Terus, apa sih yang sama? Oke, terus ketika Anda selesai paper, kemana saya bisa submit paper? Dan di sini dalam konteksnya teman-teman yang masih belajar di akademik ini, tentu teman-teman penasarankan bagaimana saya enrich NLP portfolio saya, supaya saya kelihatan di CV saya, oh saya memang layak dan bisa di NLP ini. Oke, nah pertama kita akan bahas NLP research. Sebenarnya sih, apa sih NLP? Kan kita tahu bahwa natural language processing, pengolahan bahasa alami. Nah, di sini, supil besarnya sebenarnya jadi dua. NLU dan NLG. Apa itu NLU? Natural Language Understanding. Artinya, pemahaman terhadap suatu bahasa. Sedangkan kalau NLG, natural language generation. Berarti kemampuan mesin untuk mengenerate, membuat suatu bahasa. Suatu konteks bahasa, baik itu teks maupun speech. Nah, baik NLU maupun NLP, itu ya berarti nanti ada teks dan speech juga. Nah, mungkin kalau teman-teman baca reference, mungkin teman-teman akan mendapati, ada yang berpendapat speech processing itu, speech processing itu berbeda dengan yang dikatakan NLP. Tapi ada yang bilang itu di dalamnya. Tapi yang sebenarnya, yang pasti itu, kita, baik NLP maupun speech processing itu beririsannya. Jadi, baik NLU nanti dibagi dua. Ada teks, ada speech. Nah, NLG nanti ada teks, speech, sama image. Sebenarnya, teks sama speech yang jelas. Nah, nanti NLU itu contoh-contohnya apa sih? Contohnya adalah yang paling mudah, yaitu klasifikasi. Intinya NLU itu hanya pemahaman. Klasifikasi, clustering, dalam konteksnya teks, berarti bisa itu topik modeling. Dan kemudian ada keklasifikasi dan clustering. Untuk klasifikasi nanti, untuk teks, nanti dipecah lagi. Ada document classification, terus ada sequence atau token classification. Kalau kita bicara dokumen, dokumen itu bukan berarti satu paper, satu halaman penuh, atau satu dokumen dalam bahasa harfiah Indonesia. Kalau di istilahnya NLP, dokumen itu satu kesatuan. Even itu hanya satu kalimat. Satu inputan intinya. Kalau punya satu kalimat, dan keluarnya satu label, atau mungkin beberapa label, yaitu satu, yaitu tetap document classification. Nah, terus untuk sequence itu contohnya kayak apa? Contohnya, kalau sequence itu ya berarti tokennya, atau phrase. Bisa token, bisa phrase ya. Itu ada, aplikasinya ada NER, NTT recognition, dan kemudian ada post-tagger. Oke, untuk NLG, atau Natural Language Generation, ya nanti bisa, kalau speech itu, nanti bisa outputnya STT dan TTS, STT itu speech to text. Kalau TTS, ya berarti text to speech. Kemudian kalau kita mainnya di text itu, ada text generator. Kita masukkan kata atau fasa, terus keluar, misal suatu paragraf. atau misal sequence to sequence. Sequence to sequence itu, kita masukkan sequence. Berarti misal masukkan kalimat, keluarnya juga kalimat. Itu bisa, contohnya, paling umum ya berarti kita, mesin translation. Nah, itu di NLP research field-nya. Itu untuk field-nya. nanti kalau teman-teman sudah berkampung, apa, riset di suatu tempat, ya itu nanti ada NLP research application. Application-nya bisa kesehatan, bisa social good. Yang paling trend sekarang itu, tentang kesehatan di bioinformatik, seperti pengenalan NTT, untuk text-text kesehatan. karena itu nanti akan muncul tantangannya sendiri, dibanding kalau kita bicara pengenalan NTT, di text biasa ya. Nah, terus kemudian, kalau yang lagi trend sekali itu juga, NLP for social good. itu untuk kegiatan-kegiatan sosial, memperbaiki hubungan-hubungan sosial. Misal kayak, hate detection, terus abusive language detection, seperti itu. Oke. Nah, terus, gimana sih? Kita, kita bisa temukan, untuk paper-paper ini, nah, teman-teman bisa ke ACL Anthology. ACL Anthology itu, tempat, untuk publikasi, tentang, komputasional linguistik, dan NLP ya. Dan, tentang linguis lainnya, kajian-kajian linguistik. Tapi, majornya di, karena ACL itu kan, Association Computational Linguistik. Oke. Nah, ini teman-teman bisa, langsung akses di sini. Oke, kalau saya, kasih contoh di sini, ini website-nya. Nah, ini di sini. Teman-teman bisa, bisa akses di sini. Oke, nanti bisa search. Misal, kalau kajiannya saya, misal, tentang hate speech detection. Nah, teman-teman bisa dapat. Nah, ini gratis ya. Berbeda dengan, misal, platform lainnya. Itu perlu berbayar. Di ACL ini, fully gratis, dan memang ini topnya, tentang komputasional linguistik. Ada di sini semua. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Oke, tadi ya, setelah saya baca paper-paper, terus saya mau menentukan, buat paper, terus sebenarnya apa sih yang di-consider sebagai novelty di NLP. Yang pertama, kalau teman-teman membuat arsitektur, ini level-level novelty-nya itu menengah sampai tinggi. Novelty itu suatu kebaruan, suatu kebaruan yang memang layak untuk dipublikasikan. Misal, arsitektur, bagaimana sih kebaruan di arsitektur itu? arsitektur itu bisa saja yang memang suatu benar-benar baru. Misal, kayak kita, kayak misal yang lagi tren itu tiba ada grab neural network untuk NLP misal. Itu kan suatu yang baru ya, dari NN biasa, terus jadi grab NN. Oke, atau sebenarnya arsitektur itu bukan tidak selalu tidak selalu harus yang tidak selalu harus yang benar-benar kompleks sampai dalam. Bisa saja sebenarnya arsitektur yang simple, sederhana, tapi dia memberikan impact. Contoh, saya pernah mempublikasikan untuk HP detection di multilingual, itu simply saya menambahkan bagian, datanya ditranslate dan sebagian ada, kalau yang translatenya tidak mampu, kita ada language detection. Oke, language detection dikombin dengan translate. Nah, di situ ternyata bisa dianggap sebagai kebaruan, karena memang kebaruan arsitektur ya. Arsitektur itu bukan hanya arsitektur mengenai machine learning atau deep learning-nya, tapi arsitektur bagaimana mengelola si mengelola si teksnya itu sendiri, si inputannya ya. Misal tadi saya menambahkan translate dan language detection. Atau bahkan teman-teman misal arsitekturnya itu men-define suatu data preprocessing. Oh, di sini itu berdasarkan language-nya, language ini, oh data preprocessing bagusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu bisa menjadi suatu arsitektur yang baru dalam pengolahan ya. Arsitektur atau framework lebih tepatnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tax definition. Tax definition itu apa? Kita men-define tax baru atau sub-tax baru. Misal di internet itu kita meneliti, suka meneliti hate speech detection. Nah, saya pernah define tax baru, yaitu selama ini orang melakukan, membuat suatu hate speech detection itu hanya binary, ya atau tidak. Ternyata berdasarkan wawancara saya terhadap badan cyber poli dan kajian terhadap buku hate speech Komnasam bahwa sebenarnya badan cyber itu karena banyaknya hate speech perlu menentukan mana hate speech yang perlu diprioritaskan. Oke, diprioritaskan untuk segera ditangani. Oh, dari situlah muncul ide hate speech itu harusnya klasifikasinya nggak sekedar ya dan tidak. Tapi perlu tambahan tentang level hate speech-nya itu sendiri. Oke, selain hate speech-nya itu sendiri, ternyata saya butuh lagi nih. Biasanya juga ditentukan targetnya. Kalau targetnya individu bisa diselesaikan misal permohonan mahal dan sebagainya. Tapi kalau targetnya kelompok, terutama misal kelompok agama atau politik, itu kan bisa menimbulkan keributan besar. Nah, itu perlu didetect secara khusus. Nah, dari situ ada hate speech detection untuk targetnya. Oke, dan kemudian kategorinya seperti itu. Nah, itu contoh task definition. Jadi ada kelas, misal simply nambah kelas baru yang memang itu penting loh ternyata gitu. Berdasarkan hasil riset Anda. Ini levelnya task definition itu kalau kita publikasikan ini lumayan bisa tergolong mid sampai high. Nah, kemudian yang ketiga adalah corpus building. membangun suatu data set yang diopen. Oke? Nah, ini levelnya low sampai high. Tergantung bagaimana kita men-define ya. Bagaimana kita membangunnya, men-define, terus menentukan validasi data setnya itu bagaimana, seperti itu. Nah, corpus building ini bisa dari task definition yang baru. Karena task definitionnya baru, otomatis butuh level baru. Oke? Level baru kan. Label baru, label baru, dan di situ kita muncul kebutuhan data set baru. Nah, kalau corpus buildingnya itu sejalur dengan task definitionnya baru, itu bisa kita katakan itu suatu yang high. Oke? Atau merupakan itu resource yang langka, atau kalau di NLP disebut under resource language. Anda bangun data set itu. Oke? Terus Anda publikasikan, itu bisa menjadi suatu yang tinggi juga. Oke? Nah, kemudian ada domain adoption. Oke, misal tadi ya, yang saya berikan di pengantar domain adoption itu, kita sebenarnya itu sudah ada task diner, tapi kita adaptasi ke lingkup khusus kita, misal kayak name entity recognition. Kalau diumum kan kita punya itu untuk mendetect suatu entity yang mengklasifai suatu entity, misal orang, place, dan sebagainya. Nah, kita bawa nernya, pendekatan nernya, ini kita adaptasi untuk bioinformatik, misal. Oh, untuk deteksi entity, untuk deteksi entity di bioinformatik, misal entitasnya dari yang tadinya place, orang, dan sebagainya, kita adaptasikan. Oh, yang saya butuhkan itu misal nama obat, nama penyakit, entitasnya seperti itu. Itu selain itu menjadi task definition baru, jadi sebenarnya itu domain adoption kan, dia tapi jadi task definition baru. tapi cara kerjanya, dia sebenarnya mengadaptasi dari NER. Ini bisa termasuk yang sangat high. Atau yang kalau levelnya sederhana lagi, misal ada orang yang levelnya low sampai mid ya, kebaruannya. Misal, ada orang mendeteksi hash speech detection pakai bahasa Indonesia di Twitter. Nah, saya mau hash speech detection juga, masih bahasa Indonesia juga, tapi saya domainnya ganti. jadi platformnya adalah Facebook. Seperti itu. Atau domain, selain domain dalam hal platform, bisa domain dalam hal topik. Oh, dia hash speech-nya tentang politik. Saya mau tentang agama, seperti itu. Itu bisa tetap menjadi kebaruan, meskipun tidak sangat tinggi. oke, nah kemudian language adaption. Orang, misal language adaption itu berarti mengadaptasi ke bahasa tertentu, yang sebenarnya di bahasa lain, terutama bahasa Inggris ya, biasanya bahasa Inggris pasti yang pertama karena dia major language-nya di dunia ini kan. Nah, misal sudah ada nih sentimen analisis untuk bahasa Inggris. Nah, di bahasa Indonesia ternyata belum ada loh. Oh, saya adaptasi jadi sentimen analisis untuk bahasa Indonesia. Ini levelnya sama ya, kayak domain ya, itu low sampai mid. Nggak bisa kalau sekedar adaptasi itu nggak bisa sampai high. Kalau adaptasinya language ya, berbeda kalau domain. Kalau domain bisa jadi tinggi, seperti yang tadi NER untuk bioinformat. Oke, terus yang terakhir, kalau misal levelnya kita baru belajar, selain language adaptation itu ada juga parameter tuning. Nah, jadi berbeda ya, arsitektur dengan parameter tuning itu berbeda. Parameter tuning itu berarti kita, misal kita selain language adaptation, kita juga melakukan parameter tuning. Dari yang tadinya orang cuma pakai default parameter, nah, untuk NLP ini, misal nih, udah ada riset sentimentalis bahasa Indonesia pakai LSDM. Dengan dia pakai default parameter tapi, nah, di sini meskipun saya sama-sama bahasa Indonesia, tapi saya melakukan parameter tuning. Misal dengan grid search atau metode yang lainnya. Ternyata hasilnya dari sini jadi lebih bagus. Oke. ini bisa kita jadikan juga suatu kebaruan seperti itu. Nah, tadi bicara hasil performanya bagus, pasti bisa muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan dari teman-teman. Muncul pertanyaan dari teman-teman dalam artian gini, kita bertanya, berarti kalau kita riset untuk suatu dataset yang sama, apakah hasilnya harus selalu lebih bagus untuk dapat dipublikasikan? Belum tentu. Ada beberapa ada beberapa resource atau, sorry, publisher yang menerima hasil negatif. Dalam artian gini, ketika kita ternyata hasilnya negatif, tetap bisa kita publikasikan untuk catatan supaya orang lain tidak mengikuti langkah kita. Misal, oh ternyata CNN itu untuk misal text classification bahasa Indonesia kurang bagus. Kalau saya kasusnya domain-nya ini, dataset-nya ini, dengan settingan parameternya ini, seperti itu. Supaya orang tidak meneru langkah kita. Jadi, hasil yang buruk pun, bukan buruk sih, hasil yang performanya lebih rendah pun, itu tetap bisa kita publikasikan. Itu ada workshop-nya khusus itu conference di negative impact, NLP negative impact. Oke. Ada pertanyaan yang bagus dari Wembyas Yosua, kalau project hasil bertiga tadi, strategi labeling-nya bagaimana? Ini nanti kita bahas ya, kita keep dulu, ada slide-nya khusus untuk bagaimana kita melakukan dataset. Oke, terima kasih, saya tampung dulu. Oke, setelah ini, kita jadi udah tahu nih novelty-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan melakukan riset. Nah, tapi sebelum melakukan riset, tentu kita perlu mengetahui etika-etika apa di NLP. Yang pertama adalah originality ya, baik NLP atau maupun apa tentang plagiarism atau auto-plagiarism. plagiarism itu kita mencontek paper orang lain yang menyalin ya. Baik itu mengutip ya, meskipun kita kasih kutipannya, itu bisa terdetek juga sebagai plagiarism. Oke, nah terus bagaimana meskipun saya sudah mengutip, kenapa didetek sebagai plagiarism? Ketika kita mengutip, ini sudah umum ya, berarti kita harus paraphrase. Nggak boleh kita kalimatnya, plak-jiplak, kita salin untuk paper kita. Sekalipun itu tinjauan pusaka ya, teman-teman. Karena nanti pasti didetek sebagai plagiarism. Meskipun Anda sudah memberikan citasinya di situ. Oke, nah, kalau itu mungkin teman-teman pasti sudah belajar juga ya di kampung yang masing-masing, maupun di internet ya, pasti banyak yang mengajarkan hal ini, tapi saya selalu mengedepankan, pasti beberapa researcher pasti mengedepankan ini ketika melakukan presen, karena ini sangat penting ya. Nah, tapi yang lebih, Pak, lebih bahaya adalah kadang yang bahaya dalam area di sini tidak sadar, kita nggak sadar, oh, ya ini kan paper saya sendiri, ya boleh dong saya salin lagi. Tetap nggak boleh ya, kalau paper Anda sudah dipublikasikan, terus Anda mau paper yang lain nih, sebenarnya itu sesuatu yang beda, tapi Anda mau nyomot tinjauan pustakannya, karena misalnya nih, pertama Anda sentimen analisis, terus yang sekarang Anda headspace detection, oh, saya sama-sama pakai LSTN nih, ya nggak apa-apa lah, untuk tinjauan pustakannya saya comot gitu, itu tetap nggak boleh, tetap harus di paraphrase ya, meskipun Anda mengutip dari karya Anda sendiri, itu tetap harus di paraphrase, karena nanti bisa ketangkat sebagai auto-plagiaris. Yang kedua adalah tentang information dan data processing. Oke, untuk information dan data processing, ini teman-teman harus hati-hati, yang pertama ya, kalau kita memproses ya, kita harus jujur apapun hasilnya itu, trend-trendnya kayak gini, testnya kayak gini, jangan kita, oh saya tricky lah, meskipun saya bilang 20-80, saya testingnya, saya masukkan ke data trend-nya, supaya nanti kelihatan tinggi, itu tetap nggak boleh, karena kita udah nggak jujur. Nah, kemudian setelah kita jujur memprosesnya, terus kita publishkan, untuk mempublish, ya harus hati-hati, terutama dalam memberikan contoh-contoh data set. Berarti Anda perlu melindungi informasi dari data set-nya, misal Anda pakai data Twitter. Oke, Anda pakai data Twitter di sini. Nah, di situ ternyata ada informasinya dia, misal username, lain username, misal dia nge-tweet pakai, terus menuliskan nomor HP-nya dia. Meskipun itu kesalahannya dia, dia mempublikasikan, tetap etikanya, kita tidak boleh meneruskan, meneruskan, dipublikasikan ke lebih luas. Ya, meskipun itu memang kesalahannya dia kan, dia sendiri yang mempublish nomor HP-nya, tetap etikanya nggak boleh. Kita sensor username sama nomor HP. Termasuk kita mempublikasikan data set. Nah, bagaimana mempublish sensornya, nah, istilahnya kalau kita, kalau di-paper kan disensor ya, maksudnya ditutupi, misal pakai stabilo atau ditutupi. Biasanya kan stabilo kan, atau di-block hitam, seperti itu. Nah, kalau di pubbis data set, itu ada istilahnya di masking. Jadi, misal username jadi user. Username jadi user, terus kalau ada link jadi URL, kalau ada nomor HP jadi nomor HP, kalau ada email jadi tulisannya email, seperti itu. Itu istilahnya di-masking. Jadi, sebelum Anda mempublikasikan data set, pastikan Anda sudah memasking informasi-informasi itu. Karena itu melanggar etik. Meskipun orang lain juga bisa lihat ke tweetnya dia karena dia di publik. Nah, meskipun itu tetap kita harus menghormati, kita tidak menambah privasi mereka tersebar luas. Jadi, tetap harus di-masking. kemudian fairness, bias, dan discrimination. Fairness tadi ya, kita harus fair. Nah, ini untuk research yang sensitif dan subjective task. Dan atau ya, sensitif itu sensitif itu kayak misal research-research di bioinformatic MLB. Itu kan sangat sensitif karena kalau salah ya itu bisa jadi bahaya. tidak, gitu. Oke. Maksudnya kayak gini, sensitif itu. Kita punya task klasifikasi movie, gitu. Sinopsis movie, gitu. Klasifikasi kategori movie berdasarkan sinopsisnya. Nah, itu kalau salah nggak terlalu beresiko, nggak bisa menyebabkan jadi orang meninggal karena saya klasifikasi kategori movie berdasarkan sinopsisnya. Itu nggak jadi resiko. Tapi beda halnya kalau misal Anda yang sensitif. Sensitive terutama seperti misalnya kesehatan. Harusnya didetect sebagai nama obat, oke, atau klasifikasi baiknya obatnya apa, gitu. Nah, di situ klasifikasi suggestion ya, rekomendasi obat berdasarkan keluhannya. Oke, rekomendasi obat berdasarkan keluhannya, itu berarti sangat sensitif. Artinya ketika salah hasil klasifikasi itu sangat beresiko sama orang yang benar-benar pakai hasil klasifikasinya. Nah, itu harus hati-hati di situ. Harus fairness. Anda harus menjelaskan secara detail di situ. Misal, ya kan pasti tetap ada error kan. Kita nggak bisa membuat suatu engine yang sempurna. Nah, errornya itu yang Anda harus jelaskan dengan detail. Itu fairness. Dan kemudian ada bias dan discrimination. Nah, ini menceritakan bias juga kita harus fair. Bias itu maksudnya misal kita imbalance dataset. Di testingnya kita datanya imbalance terus akurasinya tinggi ini. Nah, untuk menghindari bias, kita pakai metrik yang lain, misal advanced score seperti itu. Oke, dan kita juga menjelaskan bahwa testingnya itu imbalance. Yang mana bisa saja hasilnya bias. Jadi, reset itu kuncinya ini, kalau saya diajarkan dulu. Kita reset boleh salah, tapi reset itu selalu harus jujur. Oke. Itu tentang reset. Dan kemudian bias and discrimination itu ada juga nanti di subjective task. Misal Anda reset tadi ya, headspace, itu suatu subjective task. Apa sih subjective task? Subjective task itu ketika orang lain yang memandang suatu kalimat itu atau teks atau apapun, itu bisa memberikan penilaian yang berbeda-beda. Misal headspace. Oke. Oh, menurut saya itu headspace. Tapi menurut orang lain, misal di Alkitab, sorry bukan Alkitab ya, atau kitab suci apapun, di kitab suci saya, itu ada dalilnya. Ya itu berarti nggak headspace. Nah, dalam hal ini berarti supaya kita untuk menghindari bias dan diskriminasi, saat kita menganotasi, nanti perlu perlu itunya banyak anotatornya, multi-anotator namanya, untuk mengurangi si bias itu. Oh, sebagian besar percaya bahwa ini headspace. Oke, maka kita tandai headspace. Dan misal yang lebih itu lagi, ujaran kasar misal. Misal ujaran kasar ya, kalau di anak-anak milenia, misal saya mohon maaf kayak mengatakan anjing, bego, itu nggak terlalu kasar. Tapi sebagian orang lain, dia mengatakan kasar. Nah, itu perlu multiple anotator lagi untuk menghindari bias dan diskriminasi tadi. Jadi, harus benar-benar kita fair ya di sini. Oke, itu yang perlu hati-hati untuk sensitif dan subjective task. Nah, setelah kita mempelajari ML etiknya dan tadi novelty-nya, tentu kita akan memulai di bagaimana sih cara mengerjakan NLP reset itu sendiri. Nah, ini nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Mas, itu tadi ya. Oke, tentang bagaimana kita melakukan tadi yang untuk HP study. Oke, yang pertama kalau kita melakukan NLP research, yang pertama kita pilih topik besarnya. Bisa dari rasa empati kita atau ya saya pengen itu, itu enggak masalah. Oke, itu baru payung besar. Nah, setelah payung besarnya, misalnya saya pengen tadi, HP detection. Atau misalnya sentiment analisis dari yang lain. Nah, di sini saya cari, saya gali nih literatur review. Oke, let literatur review. Saya cari literatur review, ternyata ketemu loh, oh, orang tuh belum melakukan ini, ini, ini loh. Oh, di sentiment analisis ternyata belum ada nih orang yang pakai arsitektur terbaru. Misalnya, oh, di sentiment analisis bahasa Indonesia belum ada nih orang yang pakai sotanya, yaitu model bird. Oh, saya mau coba itu. Karena itu memang yang jadi research gap namanya. Research gap itu suatu berarti research topik yang belum orang tackle di situ, belum orang ambil. Nah, dari literatur review tadi ya, kita menemukan suatu spesifik topik yang mau kita tackle. Spesifik topik berarti benar-benar sangat spesifik. Misalnya, oh, dari saya tadinya pengen sentiment analisis, oh, saya punya bahasa Indonesia, ternyata dari literatur review ada yang bahasa Indonesia open, tapi dia belum coba arsitektur terbaru, yaitu BERT. Oh, jadi saya spesifik topiknya mau sentiment analisis bahasa Indonesia dengan BERT. Oke, nah, setelah itu kita collect nih, kita collect dan build dataset-nya. Collect itu berarti maksudnya mengumpulkan dari previous world. Ada beberapa orang, termasuk saya, kalau riset, saya open dataset-nya, sehingga orang bisa mengembangkan lebih lanjut. Oke, nah, atau kita build, build itu berarti kita membangun, membangun berarti dari mengumpulkan, entah itu crawling atau scrapping, atau dataset yang sudah ada nih, kita bangun, kita bangun berarti dataset yang sudah ada, kita tambahin label-nya gitu, atau dari data baru tadi yang crawling atau scrapping, saya anotasi. Oke, nah, anotasi ini, anotasi ini tadi ya, sesuai yang nanti ada kebutuhannya lain-lain lagi. Anotasi, kalau kita mainannya di NLP ini, ada dua, yaitu by expert atau by crowdsource. By expert itu maksudnya apa? By expert berarti kita pakai expert linguist, orang yang memang sudah alihnya di situ. misal, saya mau headspace detection berdasarkan aturan pemerintah. Oh, yaudah, saya misal bekerja sama dengan badan cyber. Mereka lah yang nanti mengantotasi datanya. Seperti itu. Itu berarti dari expert. Atau, yaudah, dari orang yang minimal gelarnya sosiolinguistik. Oke, oh, orang sosiolinguistik itu yang sudah jam terbanyak tinggi, menilai permasalahan sosial dalam hal linguis. oh, jadi mereka. Tapi, kelemahannya adalah misal teman-teman akan mendapati itu mahal kalau kita bicara expert. Dan mungkin kita susah koneksi. Nah, kalau saya nggak punya itu, bisa saja saya crowdsource. Crowdsource itu berarti orang awam. Nah, tapi crowdsource itu biasanya perlu multiple annotator untuk saling mengoreksi. Oke, nah, crowdsource itu yang penting kita buatkan guideline-nya, terus mereka menganotasi. Nah, terus tadi menyambung pertanyaannya Mas WMP ya di sini ya. Oke, menyambung pertanyaannya Mas WMP, tadi haspiece bertingkat itu, strategi labeling-nya gimana? Nah, kalau saya karena saya benar-benar melakukan wawancaran kepada cyber, terus saya tanya definenya, sorry, definisinya apa sih yang saya waktu itu bagi jadi tiga jatinya, low, moderate, dan strong. Kalau low itu seperti apa? Kalau moderate itu atau medium itu seperti apa? Kalau high itu yang strong haspiece itu seperti apa? Oh, kalau low itu kalau low itu kalau low berarti itu haspiece-nya dia ke individu. Oke, nah, kalau mid dia ke kelompok. Tapi dia tidak disertai provokasi. Nah, kalau yang strong haspiece itu yang dia disertai provokasi. Provokasi itu misal ayo bakar tempat ibadah X misal. Itu provokasi. Kalau medium dia cuma mengatakan agama X itu jelek. Nah, itu medium karena dia tidak ada provokasi untuk itu. Nah, kemudian kalau low itu X jelek. Jadi, kita define disitunya. Nah, kalau Mas Wempi curious dengan dengan saya tadi build strategi labeling headspace-nya itu bagaimana, Mas Wempi bisa search di paper saya itu ada di ACL. Jadi, saya share link. Oke, ada di sini. Nah, ini langsung mau dataset-nya ada di sini. Nah, ini saya jelaskan secara detail di sini. Untuk papernya ini bisa di download PDF-nya. Nah, untuk dataset-nya di link dataset-nya sebenarnya ada juga di paper. Saya share saja di nah, ini yang sebenarnya pengen saya bawa untuk spesial topik yang besok. Karena saya bidangnya headspace, saya mau mengulas headspace detection dan kemungkinan topik yang teman-teman mau bisa untuk riset-nya teman-teman. Oke, untuk Mas Wempi saya share di sini ya. ini, silakan. Yang lainnya juga boleh kalau curious. Oke, nah, kemudian ada Mas Dendra untuk menginterpretasikan topik modeling yang dynamis. Karena perhitungan topik modeling kan dia clustering atau supervise ya. Nah, saya sendiri sebenarnya belum deep ya, karena saya kajiannya tapi kita bisa cari di sini. Berarti kata kuncinya saya sarankan nanti kita bisa mencari dynamic topik modeling. ini bisa keywordnya dynamic topic model. Jadi nanti bisa kita tentukan di situ. Nah, sebenarnya untuk topik modeling sendiri, kalau kita case-nya topik modeling, kan kita bisa tadi ya unsupervised. Unsupervised sendiri nanti dibagi dua untuk clustering. Fully unsupervised, artinya kalau kita fully unsupervised, topiknya sendiri itu topiknya sendiri, jumlah topiknya jumlah topiknya sendiri itu dia kita serahkan ke modelnya. Itu kalau fully unsupervised. Kalau unsupervised, yang kedua yaitu kalau di topik modeling, kita jumlah cluster-nya kita tentukan. Nah, terus apa sih bedanya kalau kita clustering sama topik model ini, kalau clustering kita nanti bisa strictly, artinya oh dia harus masuk cluster ini. Kalau topik model yang kita bisa dia multi-topik, oh artikel berita ini topiknya bisa ABC seperti itu. Oke, cukup menjawab ya Mas Dendra. Buat teman-teman yang merasa itu, boleh saja ditanyakan lagi kalau belum terjawab. Nanti kita open discussion setelah ini juga kita lanjutkan. Oke, kita balik lagi ya. Oke, sama-sama Mas Wengti dan Mas Dendra, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita balik lagi melanjutkan. Oke, tadi ya setelah kita collect and build data setnya kita, kita tentu kemudian lakukan eksperimen dan evaluation. Eksperimen dan evaluation ini ya tergantung bagaimana resource kita dan algoritma yang kita punya dan seberapa waktu yang kita punya. Misal teman-teman mau ngejar event event conference X ya kalau waktunya udah mepet jangan teman-teman paksain tambah eksperimen mending untuk bagusin tulisannya seperti itu. Untuk mengevaluasi dan analisisnya seperti itu. Jadi, meskipun itu bisa berulang-ulang tapi kita perlu tentukan batasnya. Namanya research limitation ya. Oke, ini ditentukannya di nomor tiga sebenarnya defense specific topic dan research limitation-nya harus kita tentukan. Oke, nah setelah itu kita dokumentasikan dan kita publikasikan. Nah, kenapa kita NOR? Ya bisa aja nanti kalau teman-teman risetnya di industri ternyata gak boleh dipublikasikan oleh atasan kita ya kita harus turut karena kita memang sedang kerja di situ. Kita harus profesional. Tapi, baik itu dipublikasikan secara umum atau tidak tetap biasakan kita mendokumentasikan dengan rapih hasil riset kita. Oke. Nah, tadi kita saya bicara riset industri sama riset akademik. Apa sih bedanya dan apa kesamaannya? Nah, yang ada kesamaan dan ada perbedaan kalau nanti teman-teman terjun di akademik maupun industrial. yang pertama adalah pasti dari sisi perbedaan ideanya. Oke. Ya, kalau akademik berarti ya tergantung empati kita. Oh, saya melihat SPC ini banyak banget nih di media sosial. Saya pengen melakukan riset SPC. atau yang Anda senangi. Oh, saya senang nonton film. Saya mau klasifikasi kategori film berdasarkan sinopsisnya. Oke, itu kalau risetnya akan terlihat. Nah, kalau Anda nanti di industri, ya klien Anda minta A, ya kita turuti A. ideanya, oh, saya mau klasifikasi sentimen pada review makanan. Tolong buatkan dong modelnya. Ya, kita laksanakan. Jangan kita jadi klasifikasi HPC di review makanan. Tapi tetap ya sentimen, karena mereka mintanya sentimen. Oke, kita sebatas memberi saja. Kemudian eksperimen dan evaluasi. Nah, ini pengalaman saya pribadi yang perlu saya ceritakan ke teman-teman supaya kesalahan saya waktu saya baru terjun di industri itu nggak terulang sama teman-teman. Oke, yang pertama adalah eksperimen dan evaluation. Kalau kita dibicara di akun eksperimen, kita melakukan skenario pasti based on literatur review kita. Supaya kita memperoleh sesuatu yang valid. Misal, oh saya kurang dataset nih. Dataset saya kecil. Supaya saya lumayan valid, artinya nggak biasa kontes dataset, oh saya lakukan kifold cross validation. Oke, terus saya ambil average score-nya untuk saya publis. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah di sini. Ternyata, kalau kita bicara di industri, klien itu bisa saja ya, eksperinya saya mau skenario-nya kayak gini. Pokoknya harus ada trend, harus ada test. Dan saya harus pengennya, saya peduli akurasinya saja deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa deh biasa atau apa, saya pengennya akurasinya saja. Seperti itu. Jadi, ada pengalaman di situ yang teman-teman perlu perlu apa, tanyakan dulu ke klien maunya kayak gimana skenario. Oke, terus saya juga terus mereka yang menentukan data testing-nya ini dong, jangan kamu ambil random, saya maunya data testing-nya ini. Yaitu juga kita harus mengikut ke klien. Oke, selama itu tidak melanggar etik ya, tetap kita tetap harus memperhatikan etik. Oke, dan balik lagi ke idea tadi, untuk, sorry, di eksperimen ini, termasuk how to build data set, itu teman-teman harus koordinasikan, pastikan ke klien mintanya apa. Terutama kalau teman-teman minta subjective task. Sorry, klien itu, yang permintaan klien itu subjective task. Misal, saya pernah bangun sentimen analisis permintaan klien. Di awal, klien, yaudah, terserah Anda data set-nya. Nah, setelah saya bangun data set, terus saya report hasilnya bagus, terus saya present ke mereka, mereka menganggap hasilnya salah. Nah, misal kayak gini, untuk yang netral ya, misal sentimen netral. Oh, menurut saya itu biasa aja netral. Tapi menurut klien, itu itu adalah sesuatu yang negatif. Misal kayak gini, kalau misal teman-teman diminta mengejarkan proyek sentimen analisis untuk review, review makanan. Terus ada komentar, makanan ini biasa aja. Oh, kata biasa aja berarti itu netral. Tapi menurut klien, kata biasa aja itu, ya itu sudah sangat negatif. Nah, berarti, nah ini bedanya dengan akademik. Kalau akademik, ya kita kumpulkan orang untuk menentukan maksudnya menggunakan multiple annotator untuk menentukan itu sebenarnya negatif atau positif. Kita bisa ambil major code-nya. Nah, kalau teman-teman bicara klien, ya mutlak itu label yang ditentukan klien. Saya maunya itu label negatif. Oke, ya berarti kita harus ikuti. Karena memang itu subjective task dan kita nggak melanggar ethical issue di situ. Karena kita label-nya itu sesuai dengan keinginan klien. Jadi harus hati-hati di situ, harus teman-teman nanti ketika terjun di industri, terus diminta mengerjakan proyek. Ini, ya Anda mungkin tanyakan dulu definisinya. Terus kasih contohnya. Kalau menurut Bapak, ini label-nya mau label positif atau negatif. Termasuk kalau sentimen ya. Bapak pengennya sentimen dua polarity atau tiga polarity. Dua polarity itu hanya positif dan negatif, berarti netralnya nanti cenderung jadi positif. Atau tiga label. Positif, negatif, netral. Oh, saya mau yang dua label aja. Biar nanti kelihatan ratingnya bagus. Yang netral dipositifin aja. Yaudah. Yang penting kan itu berarti by definition-nya mereka akan seperti itu. Oke, itu nanti teman-teman yang akan teman-teman temui ketika terjun ke industri. jadi kita nggak bisa ngotot juga harus mengikuti keinginan pelayan. Yang penting kita tidak melanggar etikal isu kita. Oke, terus kesamaannya apa sih kalau riset di industri dan akademik? Nah, ini ya mungkin agak lawak, tapi itu memang harus kita sadari. Istilahnya kalau bahasa kasarnya sadar dirilah kamu punya apa kalau mau riset. Misal kayak yang model sota model-model yang sekarang nih. Itu kan sangat berat butuh GPU yang tinggi. Ya, terus kita laptop kita nggak bisa gitu. Oke, kalau akademik masih bisa misalnya pakai kolep pak. Pakai kolep mas. Oh, yaudah pak. Berarti kita masih bisa pakai kolep. Nah, tapi especially for industrial research, ya Anda harus tanyakan dulu sebelum Anda memilih model, nah tanyakan dulu ke diri kita atau klien kita. Kan nanti kalau teman-teman bicara NLP, nanti pasti model bisnisnya ada dua kan. Ada bapak mau on cloud atau on premise gitu. Nah, kalau on cloud berarti oh tim kit head Anda tanyakan ke tim infrastruktur Anda kita punya resource-nya apa pak? Oh, kita server-nya cuma kayak gini lah kadarnya. Ya, teman-teman nggak bisa maksain modelnya model gede kayak model bird gitu. Oh, saya harus pakai misal mesin biasa nih atau oh, saya LSTM masih sanggup nih server ini. Jadi teman-teman harus menentukan itu. Nah, kalau on premise nah, ini harus Anda benar-benar define di awal bahwa spek server-nya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita udah bangun model ternyata nggak sanggup dipasang di server-nya klien. bagaimana sih bapak ini nggak jalan sama sekali padahal di server-nya kita sangat bagus dan performennya bagus. Nah, itu harus ditentukan. Oh, ternyata server-nya sangat kecil nih. Yaudah, kita nggak boleh muluk-muluk pakai model-model yang berat gitu. Yaudah, kita pakai yang simply deh, night bias atau run forest seperti itu. Oke, jadi itu resource-nya. teman-teman harus nanti di industri terutama harus melihat tahu itu ketika teman-teman menjadi NLP researcher dan engineer. Nah, kemudian yang sama adalah ethical issue. Meskipun itu permintaan klien mau seperti apa, kita harus follow ethical issue kita. Kalau label bisa diganti definisinya, itu nggak melanggar ethical issue. Tapi, kalau data trend-nya, oh saya pengen kelihatan ini di pengguna saya, ini bagus. Si kliennya Anda minta kayak gitu. Ya, Anda tetap mempertahankan, yaitu nanti melanggar ethical, dan mereka bisa bahkan mengetes sendiri nanti jatuhnya. Oke, nah itu tetap kita pertahankan ethical issue kita, baik industri maupun academic. Oke, nah, setelah Anda melakukan riset baik industri academic, ternyata industri ini, ada beberapa industri AI, boleh itu, oh yaudah dipublikasi boleh, oh yaudah kita publikasikan. Terus mau kemana kita publikasi, nah, ini teman-teman, tadi ya di ACL, jadi ada ACL itu major event, meet event, dan bukan hanya ACL ya, kalau kita NLP publikasi di NLP, ya di manapun, kita biasakan carilah conference yang spesifik NLP. Kenapa? Kalau teman-teman memang fokusnya di NLP, carilah conference yang, atau workshop yang spesifiknya NLP. Anda menjadi nanti rich ilmunya ketika Anda datang invite itu. Walaupun misal ada conference yang lebih besar, conference yang lebih besar tapi dia umum, itu lebih menarik, kita lebih menarik conference yang lebih kecil dikit, tapi dia spesifik. Karena nanti Anda dapat kolega, dapat kenalan, Anda spesifik, itu pengalaman saya, jadi saya lebih senang kalau conference-nya spesifik seperti itu, meskipun itu agak berat. Nah, di sini ada major-major event, ini top-nya top-nya NLP, NLP event, ada ACL annual meeting, NLP, calling, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di homepage-nya ini, yang tadi saya perlihatkan. Kemudian ada meet event, level menengah, tapi yang tetap fokus NLP, ada era NLP, ada PECLIC, PECLIC ini Asia Pasifik, ini IALP, ini Asia. Nah, ini bisa di situ. Oke? Nah, kemudian ada spesifik workshop. Nah, ini saya biasanya ketika saya sadar kebaruan saya, novel T-paper saya nggak terlalu tinggi. Ya, saya nggak berani dong major event. Saya beraninya mid-event atau spesifik. Nah, tapi saya nih, misal, saya mau nih cari profesor untuk S2 atau S3 saya. Nah, biasanya profesor itu kayak headhunter nyari di workshop dia. Nanti nyari, oh saya, kamu mau nggak S3 sama saya? Itu di spesifik workshop dia. karena itu misalnya headspace nih. Ini wah nih headspace dan abusive language. Kemudian ini di ekonomik, bidang ekonomi. Ini translation di bahasa Asia. Terus ini legal. Ini dokumen-dokumen legal. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, ini biasanya nempel di satelit sebagai satelit event atau biasa juga disebut collocated workshop. Bisa ini dilihat dari major eventnya. Nah, ini meskipun teman-teman kecil novelty-nya, ini bisa tembus di sini. karena memang dia bahasanya spesifik di situ. Oke, dan menariknya ini, kalau teman-teman buka di sini ya, terus bagaimana sih cara mencarinya? Tadi kita katakan bahwa itu ada di satelit event. sebagai satelit event. Jadi, teman-teman bisa sekaligus nanti kenalan sama orang-orang top NLP di sini. Meskipun conference-nya teman-teman nggak sebesar di major-nya. Oke, ini ada ACL 2021. Nah, ini dia setiap event besar NLP, pasti dia ada co-located box shop-nya atau disebut juga satelit event. Nah, si event-event besar ini biasanya dia mengadakan mengadakan sorry, bukan mengadakan sponsornya itu sangat besar. Sponsornya itu sangat besar, sangat banyak. Dan biasanya sponsor-sponsornya itu dia punya headhunter. sponsor itu dia biasanya nanti buka bot di situ. Oke, buka bot di situ. Nah, selain buka bot, ketika kita lolos, berarti kita bisa walk-in interview. Kalau saya pengen dia memagang di IBM AI-nya Jepang, itu ada di situ biasanya. oh, saya coba cari magang di define atau Duolingo. Itu dia mereka buka bot di situ. Bisa datang, bisa tanya-tanya. Bisa nggak saya internship di situ? Oke, nah, selain datang sendiri, pengalaman saya itu ikut workshop di sini, dia ada headhunter-nya. Jadi, di-invite, kita di-invite. di-invite untuk saya buka bot di sini, kalau kamu berkenan, datang untuk interview. Saya akan menjelaskan kesempatan kepada Anda untuk internship di tempat kami. Pengalaman saya dulu di-invite di IBM, cuma karena suatu alasan nggak saya ambil karena mau nikah waktu itu. Nah, teman-teman nanti punya kesempatan di situ. Dan meskipun pandemi ini banyak menyesalkan, tapi untuk kita yang misal dananya limit untuk melakukan riset, sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat besar. Karena conference-conference besar ini banyak yang sedang online dilaksanakannya. Jadi, kita bisa apply di situ, bisa submit di situ, bisa nanti ikut online-nya, gabung komunitasnya seperti itu. Dibanding kalau offline. Kalau offline mungkin meskipun kita papernya lolos, kita nggak ada dana misal berangkat ke Eropa. Kalau sekarang, ini kesempatan yang sangat bagus oleh teman-teman untuk summit-summit di event-event seperti ini. kalau teman-teman misal nggak pede masuk yang major event-nya karena itu biasanya tentang arsitektur dan lain-lain yang orang-orang top, saya biasanya summit-nya di workshop dulu. Karena kita yang bisa mengukur, kalau teman-teman nanti sering publish, oh bisa mengukur ini kebaruannya segini nih, jangan terlalu event-nya besar. Oke? Itu untuk sharing kepada teman-teman semua ya. Kita balik lagi. Nah, itu kalau teman-teman mau submit. Nah, kalau konteksnya teman-teman masih akademi, baik yang fresh grade atau atau yang masih kuliah atau dia udah berpengalaman kerja, teman-teman di sini udah pengalaman kerja, tapi teman-teman mau speech jadi NLP researcher dan engineer. Bagaimana sih enrich portfolio kita? Nah, ini di NLP ada tiga cara ya. Yang pertama adalah do research in share tax. Jadi, ada yang namanya share tax. Share tax itu tax yang memang di-share untuk teman-teman kerjakan. Jadi, data set-nya di-open, terus teman-teman bisa submit paper yang bahkan gratis dan gak harus datang. Kayak misalnya yang gak harus datang itu Seneval. ini event tahunan ya. Kalau saya share di sini, yang tahun ini kayaknya udah lewat sih. Tapi, maksudnya tiap tahun ini ada. Jadi, teman-teman bisa TEM Eval 2020. Nah, TEM Eval ini selalu bentuknya share tax. TEM Eval tax. Oke. Jadi, teman-teman bisa tackle bisa teman-teman tackle ya di sini. Oh, saya mau mengerjakan yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa view di kita. Tax-nya ada apa saja. Oke. Nah, itu untuk Seneval. Nanti teman-teman kerjakan, terus teman-teman submit papernya. Oke. Atau yang di event headspeech itu ada dia. Call call paper. Bukan call paper itu biasanya ini ada share tax. Ini ada share tax-nya. Oke. Nah, tapi ini udah lewat. Tapi, ini tetap selalu ada. Hampir tiap tahun ada. Share tax itu nanti dijelasin input formatnya. pas submission-nya apa. Ini mirip dengan kompetisi. Bedanya, kalau kompetisi itu cuma kalah menang dapat hadiah. Kalau ini, ini nggak dapat hadiah. Tapi, paper kita terpublish. Nah, paper kita terpublish dan ikut di-workshopkan, otomatis kesempatan dikenali oleh headhunter yang AI di NLP itu semakin besar. atau kalau kita masukin CV, oh, teman-teman terbukti loh punya paper di sini. Nah, terus apa sih gunanya paper? Guna. Emang seberguna apa paper di portfolio kita? Oke, ini pengalaman saya saya tanya-tanya ke senior-senior di industri. Jadi, paper itu meskipun teman-teman pasti mengenal ya, ada orang yang pinter, tapi dia sulit untuk menjelaskan. Sulit untuk cerita. Nah, ini pentingnya paper. Paper itu menunjukkan bahwa Anda bisa menceritakan apa yang Anda kerjakan dengan baik kepada orang lain. Karena itu di-review dan orang lain mudeng dan dipublikasikan. Itu untuk menunjukkan bahwa diri Anda memang punya kemampuan di situ. Dan itu memang yang sangat penting juga di industri. Karena apa? Di industri selain Anda harus pintar coding dan sebagainya riset, ya Anda harus pintar mendokumentasikan. Percuma kan Anda pintar tapi ketika ditanya klien menjelaskan diminta menjelaskan ini cara kerjanya gimana tapi Anda nggak tahu. Atau bahkan katasan Anda sendiri. Anda nggak tahu itu modelnya Anda tahu modelnya tapi Anda nggak tahu cara menjelaskan. Itu makanya pentingnya paper untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan di situ. Oke, yang kedua tadi mengikuti lomba. Nah, mengikuti lomba ini ya teman-teman di dataset portal itu biasanya ada kompetisinya. Ya teman-teman pasti insya Allah sudah tahu ada yang namanya kegel ya di sini. Kegel itu selain dia portal dataset tapi dia kadang memberikan ada kompetisi. Entah itu memberikan atau sekedar share. Misal Google mengadakan kompetisi di-share di kegel. Itu bisa dicari di situ. Jadi untuk ya syukur-syukur menang dapat hadiah tapi kalau kalaupun nggak kita punya portal video karena dia tersatat di kegel. Oke, nah yang ketiga adalah internship. meskipun unpaid ya itu sangat bisa memboost karir MLB Anda. ya mungkin ini saya pernah baca sih di LinkedIn unpaid internship itu tetap merupakan sesuatu yang berharga ya selama teman-teman dapat tentor yang benar juga sih. Kadang unpaid internship juga harus hati-hati kadang ada yang dipekerjakan secara full-time. Ilmunya nggak dapat tapi Anda jadi kerja tapi harus tetap lebih juga. Nah tapi internship yang bagus meskipun Anda nggak unpaid oke meskipun Anda sorry Anda unpaid di situ tapi kalau dibimbing bagus dan bahkan diberikan kesempatan publikasi hasilnya itu menjadi sesuatu yang sangat saya sering membimbing anak magang di tempat di part-time saya di suatu startup jadi disitu saya minta keatasan ini karena unpaid paling nggak kita kasih reward dipublikasikan disetujui nah itu kan sebagai rewardnya meskipun Anda nggak dapat gaji tapi Anda dapat reward dalam dan itu sesuatu yang cukup mahal juga sebenarnya oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing di NLP ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya untuk didiskusikan silahkan bisa via chat atau langsung open mic boleh ya tentang research di NLP ada pertanyaan dari teman-teman oh oke profile saya S1-nya matematika S2-nya ILKOM bisa direct karena saya matematikanya murni bukan pendidikan kalau matematikanya murni itu banyak komputasinya dan saya S1-nya itu kajiannya dulu komputasi kalau matematika murni itu kan ada dia kajiannya analisis terapan komputasi dan statistik saya komputasi komputasi berarti ya dapat algoritma juga dapat struktur data juga dapat beberapa matkul pilihan kayak jaringan komputer juga itu dapat jadi makanya bisa direct ya karena ilmu komputer itu sebenarnya adalah matematika bidang ibunya semua ilmu ilmu komputer itu kalau kita bicara data sains isinya matematik semua makanya boleh kalau matrikulasi itu kalau matrikulasi itu ada tesnya kalau saya ceritakan pengalaman saya karena saya S2-nya UI saya ceritakan nanti teman-teman pas kuliah nanti ada tesnya pas sebelum kuliah ada tesnya tes matrikulasi kalau nggak lolos nanti harus ikut matkulnya S1 ada beberapa matkul kalau di UI itu ada basis data ada matematika diskret ada OS sama satu lagi saya agak lupa ada 4 pokoknya seperti itu Mbak Irma jadi bisa bisa direct karena itu masih ilmu ekstra oke cukup menjawab ya Mbak Irma oke sama-sama Mbak Irma kemudian untuk search advance atau search query string di ACL kalau ACL oh advance search ya saya agak lupa nih oke kita coba bersama aja ya kalau nggak salah memang ada yang nggak bisa sih advance coba ya kalau kita enter ini oh udah oh dia langsung keluarnya dia nggak bisa di advance search sih kalau ACL jadi kalau mau advance searchnya ACL manual kita query kan di sini misal kalau dulu saya bikin paper SL nah kayak gini saya pernah advance searchnya jadi saya saya ketikan langsung di sini oke and or and or nya seperti itu saya ketikan langsung baru keluar di situ ya pakai or dan kalau kita bicara bicara itu kan kalau kita bicara IEEE explore itu dia memang ada ada menu advance kalau di IEEE jadi kalau di ACL tadi dia manual kalau IEEE dan lainnya itu oke thank you juga pertanyaannya ada lagi silahkan bagi teman-teman oke masih ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan saya akan memberikan gambaran oh masih ada oke oke siap nanti dibagi mungkin lewat nanti saya lewat bisa tim bisa AI nanti tim bisa AI yang share ke teman-teman nanti saya share kalau recordnya recordingnya juga nanti dari tim bisa AI juga nanti share ke teman-teman karena ini zoomnya tim bisa AI oke thank you Mbak Irma dan Mas Dendra ada lagi dari teman-teman yang lain oke kalau tidak ada saya akan berikan gambaran tentang topik kita besok untuk besok kita spesifik topik di NLP dan insya Allah saya ditunjuk lagi untuk mengisi ini dan karena saya topiknya headspace izinkan saya nanti membawa topik headspace kita akan membahas bedah paper ini dan juga code-nya dan juga bagaimana kita mencoba improve bukan mencoba improve bagaimana dari hasil analis nanti yang bisa teman-teman improve sendiri karena dataset-nya saya open jadi teman-teman bisa bebas improve disini case industry itu susah-susah gampang karena karena dataset-nya yang gak ada saya gak boleh open seperti itu ya sebenarnya ini juga lagi dipakai di industri yang headspace itu untuk industri itu banyaknya kalau yang sekarang sentimensi tapi ya ada yang beberapa oke nanti ya kalau ada request mungkin bisa tapi nanti bisa kita bahas juga sekilas based on pengalaman saya nanti ada oke sama-sama Mbak Irma oke kalau tidak ada berarti bisa kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini dari tim BSAI ada tambahan gak oke kalau gak ada berarti bisa kita tutup ya sampai disini kurang lebihnya mohon maaf sampai ketemu besok malam lagi jam lagi ya oke sekian dari saya saya tutup kurang lebihnya mohon maaf selamat malam semuanya selamat menikmati